Pebersa objek wisata menjadi salah satu tujuan untuk menghabiskan libur lebaran Idul Fitri. Seperti di Candi Muarujambi, lonjakan pengunjung terjadi sejak H2 Idul Fitri. Ribuan warga Jambi dan sekitarnya pada minggu siang mulai padati kawasan wisata situs percandian Muarujambi yang ada di Kabupaten Muarujambi. Dalam suasana liburan hari kedua lebaran kali ini, warga yang mengunjungi Candi Muarujambi merasa senang karena saat ini setelah hampir 6 bulan terakhir kawasan Candi Muarujambi mulai menata dan memperbaiki beberapa taman dan bagian infrastruktur jalan menuju kawasan Candi terluas di Asia Tenggara tersebut. Tak hanya dari wilayah Jambi, wisatawan dari luar wilayah Jambi juga nampak ikut menikmati suasana liburan Hari Raya Idul Fitri di wilayah ini. Selain bisa menikmati uniknya Candi Muarujambi yang luas, mereka juga bisa menyaksikan pepohonan yang rindang dan besar yang diduga telah berumur ratusan tahun di pelataran Candi Muarujambi. Seperti di lokasi Candi Tinggi 1 dan Candi Tinggi 2 serta di kawasan Candi Gumpul yang memiliki keunikan dengan dikelilingi sebuah pohon besar sehingga warga makin tertarik untuk menikmati kawasan Candi Muarujambi. Mereka juga berharap agar penataan kawasan Candi terus ditingkatkan sehingga pengunjung menjadi tambah nyaman saat berwisata di Candi Muarujambi. Liburan, ngebaran ya bagus, udah lama gak bisa kesini baru kesini baru jelas nampak Candinya kayak apa. Jadi enak bawa anak bisa ngumpul bareng disini. Ya bagus, bersih, jalannya pun aksesnya bagus. Berapa kali Ibu ngunjungi disini baru pertama tuh gak? Baru pertama. Sekali pohon-pohon budayanya. Pohon yang umurnya sudah aneh ya? Yang udah tua-tua, pohon kemurian. Sementara itu dari pihak Balai Pelestarian Jagar Budaya Jambi atau BPCB, Novi Hariput Ranto, mengatakan bahwa kawasan perjadian Muarujambi telah melalui penataan yang baik, termasuk dirawatnya beberapa pepohonan di sekitar situs perjadian. Selain itu, pada saat liburan lebaran saat ini, ribuan wisatawan bakal memasuki kawasan Candi Muarujambi sampai akhir liburan lebaran nanti. Kunjungan ini akan meningkat terus, akan sampai tanggal, perkiraan kami sampai tanggal 30 April, liburan terakhir. Nah ini akan mencapai, juga ribuan orang akan masuk disini. Ini kita bisa menikmati suasana-sulasana alam yang misalnya kita lesarikan. Jadi disini ada pohon-pohon dan terutama anggrek-anggrek hutan juga ada di pohon-pohon itu. Juga burung-burung, sekarang kembali lagi masuk di area sini yang dulu, tidak kita bisa menikmati suasana itu. Hingga H plus 5 nanti diperkirakan warga Jambi dan sekitarnya masih akan mendatangi kawasan Candi Muarujambi untuk menghabiskan masa liburan lebaran tahun ini. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.